Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita lanjutkan Kajian Nahu kita Untuk kitab mutamimah Ke Juz 2 Juz 1 sudah alhamdulillah sudah selesai Insya Allah sekarang kita lanjutkan kepada Juz 2 Dan pembahasan yang pertama dalam Juz 2 ini adalah Baburil Mansu Bati Minal Asma Bab isi bisi mil dinasobkan yang sudah kita bahas Sebelumnya pada kitab mata jurumnya Sangat sederhana sekali pembahasannya Kemudian pada mukta serjidan agak sedikit melebar Lebih luas sekarang lebih luas lagi pembahasannya pada kitab mutamimah ini Karena kitab mutamimah seperti yang dijelaskan di mukadimahnya adalah Sebagai wasil patan bayin hawa bayin la baidha Sebagai penengah Antara kitab matan jurumnya Yang sebagai aslinya dan Kitab yang lain-lainnya Babul Mansu Bati Minal Asma Ayy Babul Asma Il Mansubat Bab isim-isim yang dinasobkan Seperti yang sudah saya sampaikan Di saat ada isim yang dinasobkan Baik itu nasobnya Ini isim Berbicara isim Baik itu nasobnya itu Karena dengan fatha Nasobnya pake iya kah Nasobnya pake kasrah kah Yang harus diingat itu adalah Yang Mansu Bati Minal Asma ini Ini jadi apa ini Kalau nasob Al-Mansu Bati Minal Asma Isim-isim yang dinasobkan itu ada 15 Yang pertama Al-Maf'ulubi Wa minhu Dan diantara Maf'ulubi itu Al-Munada Termasuk disini Munada Munada dimasukkan Kedalam Maf'ulubi Karena Munada itu Sebenarnya adalah Sebagai Maf'ul Dari fi'il-fi'il Yang terbuang Misalnya Abdallah Itu Maf'ul dari Ada'u Yang terbuang Ada'u Abdallah Kayaknya disini masuk Dalam katogari Maf'ulubi Kama sayati Bayanuhu Sebagaimana akan datang Bayanuhu Penjelasannya Yang berikutnya Wal-Masdaru Masdar Wayusamal Maf'ul Dal-Mutraqa Masdar ini Dinamakan namanya Al-Maf'ul Mutraq Nama lainnya Sinonimnya Wal-Maf'ul Zamani Dan Zorab Zaman Wal-Zarab Wal-Makan Wayusamal Dan dinamakan Zorab Zaman Dan Zorab Makan Ini namanya Al-Maf'ul Al-Maf'ul Abih Ayusamla Kullu Minaz Zor Zaman Wal-Makan Dinamakan Masing-masing Daripada Zorab Zaman Dan Zorab Makan Itu namanya Al-Maf'ul Abih Berikutnya Adalah Wal-Maf'ul Minajli Wal-Maf'ul Ma'a Wal-Mushabbahu Bil-Maf'ul Dan yang diserupakan Dengan Maf'ul Ini Tidak ada Pembahasan ini Dalam Kitab Sebelumnya Dalam Mutamimah Ay Dalam Matanjurum Ya Atau Nukhtasur Jidat Itu tidak ada Pembahasan Namanya Mushabbah Bil-Maf'ul Yang diserupakan Dengan Maf'ul Tidak ada Nanti akan Dibahas Disini Wal-Halu Berikutnya Adalah Hal Wat-Tamizu Dan Tamiz Wal-Mustasnah Dan Mustasnah Atau yang Dikecualikan Hal Yang menjelaskan Tentang keadaan Isin yang Dinasabkan Menjelaskan Keadaan Tamiz Itu Siap Dinasabkan Karena menjelaskan Zat Yang belum jelas Wal-Mustasnah Dan yang Dikecualikan Wah-Khobarukana Wah-Khobarukana Wah-Khwatiha Dan khobarukana Dan saudara-saudaranya Kalau ini Udah Pada kitab Kitab sebelumnya Kemudian Wah-Khobarul Hurufil Mushabbahati Bil-Laysa Ini juga Sudah Ada Khobar Daripada Huruf-huruf Yang diserupakan Dengan Laysa Kemarin Kita udah bahas Itu huruf-huruf Yang diserupakan Dengan Laysa Yaitu Ma In Ma Ma In Ma La Lata Yang empat Itu Khobar dari Huruf-huruf Yang diserupakan Dengan Laysa Terus Wa-Khobarul Af'alil Muqaraba Khobar Daripada Af'alil Muqaraba Bisa Tengokhobar Kada Dan lain Dan sebagainya Wasmu Inna Wa khuatia Isim Inna Dan saudara-saudaranya Ini semuanya Dinasabkan Wasmula Dan isimla Allatiri Nabi Jensi Untuk Menapikan Seluruh Jenis Secara Meyakinkan Ini Nasab Juga Kemudian Yang terakhir Disini Wattabi'udil Mansubi Yang Mengikuti Kepada Al-Mansub Yang Dinasabkan Ini Sudah dibahas Pada sebelumnya Ini Bab Marfu'at Tapi Yang disini Masuk Sekarang Dalam Pembahasan Al-Mansubah Karena Yang Yang Empat Ini Adalah Harokat Sesuai Dengan Yang Diikutinya Matbu'anya Kalau Yang diikuti Nasab Dia ikut Disini Dinasabkan Makanya Masuk Duga Dalam Pembahasan Yang Dinasabkan Bahwa Arbatwa Syaitu Ada Empat Kama Takot Dhamma Sebagaimana Takot Dhamma Yang Terlalek Yang Terlalek Penjelasan Oke Terlalek 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 Terima kasih.